Baiklah, saya lanjutkan selanjutnya materi intinya mengenai smart relay Apa itu smart relay? Kalau dari setiap bahasa smart itu cerdas, inter Relay itu ya komponen relay lah Jadi kalau bergabung, cara bahasa smart relay itu adalah relay yang cerdas Relay yang pin, tanda Jadi pada dasarnya smart relay itu adalah suatu alat Yang dapat diprogram oleh suatu bahasa tertentu Yang biasa digunakan pada proses automasi industri Jadi kalau smart relay itu belum diprogram Maka smart relay itu tentunya tidak bisa bekerja Smart relay itu bisa bekerja setelah kalian program Dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan apa tadi untuk memprogramnya tadi? Jadi untuk memprogram smart relay itu menggunakan software zelio.so Ini adalah salah satu contoh, maaf, beberapa contoh daripada smart relay Bentuknya banyak Jenis dan tipennya juga banyak Paling tidak ada beberapa pabrikan yang mengeluarkan smart relay Yang bapak tahu ada schneider Meneluarkan smart relay zelio Mungkin ada omrom Ada mitsu Dua gambar yang atas Kalau kalian perhatikan di layar depan ini Yang warna putih Dua yang atas Itu adalah smart relay keluarannya Schneider Yang sering disukur dengan smart relay zelio Pabrikannya sama schneider Cuma disini kalau kalian lihat Ada perbedaan Apa perbedaannya? Saya bisa menjelaskan Perbedaannya antara ini Sama ini apa? Gambarnya apa? Yang satu besar, yang satu kecil Ya saya tahu Anah SD juga tahu Tahu Tangan-tangan yang antara anak SKA Otomatis menjawabnya harus seilmiahmu Perbedaan antara input dan output Dari kedua zelio tersebut Perbedaan Input dan output Input dan output Lebih banyak mana? Gambar yang kiri atau yang kanan? Yang kiri Yang kiri Kalau dilihat dari gambar depan ini Dilihat dari sebanyaknya input dan output Lebih banyak yang sebelah Di kiri Yang jumlah inputnya lebih banyak Itu nanti tugas kalian Yang harus kalian besok Untuk pertanyaan lebih jelas Nah nanti akan saya Berikan pada saat sesi diskusi Tujuan diciptakannya Smart Relay Jadi tujuan diciptakannya Smart Relay itu adalah Menggantikan logika dan pengerjaan Sampai dengan shift with control relief Jadi selama ini kalian sebelumnya hanya mendapatkan materi sampai dengan pengendali elektronal Kemarin kalian praktek Kemarin kalian praktek sudah merasakan begitu ribetnya Begitu rumitnya Membuat rangkaian pengendali elektronal Karena begitu banyaknya pengawatan atau kabel yang digun Rangkaian kontrol cukup dibuat secara sober Jadi kalau kalian ingin memodifikasi Yang dimodifikasi Itu pengawatan atau pengkabelannya tidak terlalu banyak Beda dengan pada saat kalian praktek minggu kemarin mengenai rangkaian pengendali elektronal Kabelnya cukup banyak Mau dimodifikasi otomatis harus membongkal Tapi kalau Smart Relay Kalian cukup memodifikasi softwarenya saat jajar Dirancang untuk instalasi dan perawatan listrik industri Tentunya Smart Relay perawatannya lebih mudah dan lebih mudah Ini ya contoh rangkaian pengendali yang menggunakan Smart Relay Ini Smart Relay Kemudian ini Smart Relay Ini Smart Relay Di antara gambar yang sebelah kiri dua ini Ini kalau dilihat secara sepintas Kalau kalian lihat secara sepintas Kira-kira Smart Relay yang digunakan ini produknya siapa? Ini namanya Seder Seperti yang saya jelaskan tadi Kalau yang digunakan ini produknya bukan produknya Smart Relay Keunggulan Smart Relay Sudah diimplementasikan dan waktu implementasinya ada Jelas untuk modifikasi untuk merangkainya lebih cepat Karena tidak membutuhkan pengawatan atau pengkabelan yang kita coba Banyak-banyak Fleksibel jalan Mudah dalam modi Lebih ekonomis daripada PLC untuk aplikasi segera Adanya Smart Relay lebih murah daripada WC Waktu training lebih pen Pemilihan Smart Relay Pemilihan Smart Relay diturunkan dari kebutuhan aplikasi Khususnya Bapak Kalau sekiranya yang dikontrol atau yang dikendalikan Pemilihan Outputnya itu sedikit Ya lebih baik gunakanlah saja Smart Relay Yang Outputnya jumlahnya lebih sedikit Pemilihan Smart Relay Yang memilih Output yang UPSI Bilihan sesuai dengan kebutuhan aplikasi Kalau yang dikendalikan itu adalah DC Ya lebih baik pakai saja Smart Relay yang D Kalau yang dikendalikan AC Lebih baik pakai yang A Berhatikan batasan kemampuan Smart Relay Berhatikan batasan kemampuan Smart Relay Ya dalam pemilihan Kalau yang dikendalikan banyak tidak cukup Berarti pakai yang Smart Relay yang memiliki Output lebih banyak Inventerasi-inventerisasi jenis sinyal tegangan yang kita Seperti yang dikendalikan tadi Yang dikendalikan apa? DC apa A? Kalau DC ya pakai Smart Relay DC Kalau AC ya pakai Smart Relay A AC Ya Saya berikan cuplikan sedikit Ya Mengenai bagian-bagian daripada Smart Relay Ini salah satu contoh Dari pada Smart Relay Ini adalah terminal untuk input power supply Atau tidak ada gaya Kemudian ini adalah terminal untuk koneksi input Ya Jadi inputnya itu berada di bagian A atas Di sini ada ke tangan I1, I2, I3, I4, dan I1 Jadi nanti pada saat kalian diskusi nanti Ini juga perlu kalian tahu Berapa jumlah inputnya Ada 10 Apa saja I1, I2, I3, dan I3 Terusnya Nanti kalian per-setup Tapi sebelum dipresentasikan Jelas kalian diskusikan terlebih dahulu Dengan kelompoknya masih Masih Kemudian ini adalah LCD Jadi tampilannya Tampilan display daripada Smart Relay Slot untuk memori cutlet Jadi untuk meng-program Berarti kan dibutuhkan LED Dengan menggunakan software Zerio Untuk memasukkan program ke Smart Relay Maksudnya apa Pak? Maksudnya Untuk mem-program Smart Relay Itu tidak hanya dengan jalan melalui software Tapi juga bisa secara manual Langsung dengan cara menekan tombol yang ada pada Smart Relay Konsepnya apa sih Smart Relay Zerio Logic itu? Konsepnya Jadi ini adalah peralatan input Diolah pada Smart Relay Kemudian dikeluarkan ke peralatan pengabul Itu ya Bukan peralatan itu Tapi peralatan op Untuk mem-program Zerio Logic ini Dibutuhkan software yang namanya Zerio Sol Untuk mem-program Zerio Untuk mem-program Zerio Ya Itu tadi adalah cuplikan materi Mengenai spesifikasi Dan cara untuk mempilih Smart Relay Sesuai dengan kebutuhan api kasih Setelah Setelah motivated Kemudian Setelah Coc disk 車